Hai semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen terlebih dahulu ya Tema kita adalah mengukur panjang benda dengan satuan tak baku Satuan tak baku maksudnya disini adalah dengan satuan yang tidak digunakan secara internasional Jadi bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita ya Misalnya ada obeng, paku, kertas, pulpen, pensil, kemudian gunting ataupun klip Selain benda-benda tersebut kita juga bisa menggunakan anggota tubuh Nah satuan ini disebut dengan depa, hasta, jengkal, ataupun langkah Yang kedua kita akan membandingkan panjang benda Misal ada sikat gigi yang akan dibandingkan dengan pasta gigi Cara membandingkannya adalah Hitung terlebih dahulu ada berapa banyak klip pada sikat gigi Ya, 7 klip Lalu hitung ada berapa banyak klip pada pasta gigi Benar sekali, ada 6 klip Sekarang bandingkan 7 klip dengan 6 klip Ya, 7 klip lebih panjang dari 6 klip Maka sikat gigi lebih panjang dari pasta gigi Sekarang kita lanjutkan dengan mengurutkan panjang benda Di sini Mishuli punya 3 benda yaitu crayon, pensil, dan sikat gigi Pertanyaannya adalah urutan benda dari yang terpanjang adalah Yang harus dilakukan adalah hitung terlebih dahulu klip pada masing-masing benda Oke, kita punya 4 klip pada crayon, 7 klip pada pensil, dan 6 klip pada sikat gigi Maka urutan benda dari yang terpanjang adalah pensil, sikat gigi, baru crayon Nah, tentunya sekarang kalian sudah paham ya Menentukan satuan panjang tak baku Membandingkan panjang benda Dan mengurutkan panjang benda Terima kasih telah menonton!